Baru satu rukaat, Imam Sholat Terawih langsung duduk tahiyyat. Diingatkan tapi ngayel, makmum harus bagaimana? Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bekal ilmu untuk memasuki bulan suci Ramadan, izinkan kami bertanya Pak Kiai mengenai masalah Sholat Terawih. Begini Pak Kiai, terkadang Imam Sholat Terawih lupa. Baru dapat satu rukaat, tapi langsung duduk tahiyyat akhir. Kemudian beberapa makmum sudah mengingatkannya dengan membaca Subhanallah. Bahkan semakin banyak makmum yang membaca tasbih. Namun Sang Imam ngayel, masih tetap saja duduk tahiyyat akhir. Pertanyaan kami, bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh semua makmum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kulla muhtathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Saudaraku, kaum muslimin, wal muslimat Rahimakumullah Ketahuilah bahwa ada kaedah fikhiyah Mengatakan Mutaba'atul imami wajibatun Mengikuti imam itu wajib hukumnya Jadi wajib bagi semua makmum Untuk selalu mengikuti imam Artinya Jika imam sholat tarawih Baru dapat satu rokaat Tetapi langsung duduk tahiyat akhir Maka makmum disunahkan Untuk mengingatkan imam Bagi makmum laki-laki Disunahkan membaca tasbih Subhanallah Bagi makmum perempuan Disunahkan tasfiq Yaitu menepukkan telapak tangan kanan Pada bungung tangan kiri Membaca tasbih bagi laki-laki Dan tasfiq bagi perempuan itu Hukumnya sunnah Bukan fardu atau wajib Sehingga makmum tidak boleh bertentangan Dengan sang imam sholat Artinya bahwa Makmum tidak boleh langsung berdiri Namun Wajib bagi seluruh makmum Untuk ikut duduk Menunggu hingga sang imam Membaca salam Ataukah sang imam Berdiri lagi Untuk melanjutkan Rokaat yang kedua Jadi juga tidak boleh bagi makmum Ngeyel Imamnya sudah diingatkan Berkali-kali Bahkan semakin banyak Makmum yang baca tasbih Subhanallah 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 Tapi imamnya masih ngeyel Duduk Kemudian makmumnya ngeyel juga Berdiri sendiri-sendiri Tidak boleh begitu Ya Kaedahnya begini Jika imam ternyata Berdiri lagi Untuk melanjutkan Pada rokaat yang kedua Maka sang imam Disunahkan Untuk melakukan Dua kali Sujud sahwi sebelum salam Jadi sujud sahwi itu Dua kali Sebelum salam Dan makmum Wajib mengikuti imam Melakukan Sujud sahwi Walaupun sebenarnya Makmum tidak lupa Jadi karena imamnya lupa Dia kan walaupun Sudah berdiri lagi Kemudian nanti Sebelum salam Bagi sang imam Disunahkan Hukumnya sunah Untuk melakukan Dua kali Sujud sahwi Ingat ya Sujud sahwi itu dua kali Bukan sekali Jadi Allahu Akbar Sujud Membaca Subhanallah Layanamu Alayasuh Subhanallah Layanamu Alayasuh Subhanallah Layanamu Alayasuh Kemudian Takbir lagi Allahu Akbar Duduk Tidak baca apa-apa Enggak Kemudian Takbir lagi Allahu Akbar Untuk melakukan Sujud sahwi lagi Kemudian Setelah itu Takbir lagi Allahu Akbar Duduk Kemudian Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Dan makmumnya Wajib melakukan Mengikuti Sujudnya Sang imam Makmum juga Enggak boleh Ngayel Imamnya Sujud Sahwi Dua kali Makmumnya Diam Saja Itu Enggak boleh Ngayel Jadi Dua-duanya Enggak boleh Ngayel Akan tetapi Jika Ternyata Sang imam Langsung Salam Tidak Berdiri Lagi Maka Wajib Bagi Seluruh Makmum Yang Tidak Lupa Ini Makmum Yang Tidak Lupa Untuk Berdiri Lagi Setelah Sang imam Salam Makmum Yang Tidak Lupa Tersebut Wajib Berdiri Lagi Untuk Menyempurnakan Rokaat Yang Kedua Hingga Salam Karena Dia Tidak Lupa Maka Dia Tidak Disunahkan Sujud Sahwi Dua Kali Tidak Jika Jika Ada Makmum Yang Juga Lupa Maka Disunahkan Ikut Berdiri Lagi Melanjutkan Rokaat Yang Kedua Begitu Juga Bagi Sang imam Walaupun Sudah Terlanjur Salam Jadi Sang imamnya Sudah Terlanjur Salam Maka Disunahkan Untuk Ikut Berdiri Lagi Menyempurnakan Satu Rokaat Ini Disunahkan Tetapi Ada Juga Yang Mengatakan Wajib Kalau Memang Imam Meyakini Memang Baru Satu Rokaat Jadi Setelah Dia Salam Ternyata Banyak Makmum Yang Berdiri Lagi Biasanya Sang imam Meyakini Oh Ya Ternyata Saya Baru Satu Rokaat Maka Dia Wajib Berdiri Lagi Untuk Menyempurnakan Bilangan Satu Rokaat Yang Kurang Itu Caranya Cukup Membaca Takbir Intikol Jadi Walaupun Sudah Salam Sang imam Membaca Takbir Intikol Takbir Pemberindahan Takbir Perpindahan Bukan Takbir Ratu Lagi Allahu Akbar Berdiri Untuk Berdiri Takbir Intikol Itu Kemudian Masing-masing Antara Imam Dan Semua Makmum Itu Melanjutkan Sholat Sendiri Sendiri Hingga Sampai Salam Masing-masing Jadi Masing-masing Tidak Jama' Lagi Jadi Lanjutan Rokaat Yang Kedua Itu Imam Berdiri Sholat Meneruskan Kekurangannya Makmum Yang Tidak Lupa Berdiri Lagi Dan Makmum Yang Tidak Lupa Ini Menjelajutkan Sholat Hingga Selesai Dan Dia Tidak Disunahkan Untuk Sujud Sawi Karena Dia Tidak Lupa Ada Makmum Yang Ternyata Ikut Ikutan Lupa Karena Ada Makmum Jadi Imam Baru Satu Rokaat Kemudian Duduk Tahiyyat Akhir Tapi Juga Ada Makmum Yang Lupa Ikut Saja Dia Duduk Santai Merasa Memang Sudah Dua Rokaat Lah Makmum Yang Lupa Seperti Ini Kemudian Dia Ikut Berdiri Melanjutkan Rokaat Yang Kedua Sebelum Salam Dia Juga Disunahkan Untuk Melakukan Sujud Sahwi Masing Demikian Mudah Mudah Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Dan Barukah Fitini Watini Wal Akhirah Wallahu Ta'ala A'lamu Biswab Sub